Intro Segelintir netizen meluakan rasa kurang senang susulan pengakuan pelawak sweep tentang dirinya yang gemar bermain permainan judi suatu ketika dahulu. Pendedahan tersebut menimbulkan berbagai respon daripada warganet di platform X yang rata-rata berpendapat sweep tidak sepatutnya mendedahkannya. Elok-elok orang lain tak tahu sekarang dah tahu dia pernah main mesin. Ingatkan benda itu dia saja je buat lawak dulu rupanya betul sepatutnya benda-benda aib macam ini tak perlu diceritakan atau dikongsikan. Lagi-lagi secara terbuka macam ini. Menerusi ruangan komen pada siapan berkenaan warganet berkata tindakan pelawak berusia 39 tahun itu adalah tidak wajar apa terlagi dijadikan konten untuk meraih perhatian ramai. Demi konten sanggup canang aib ala dah tolong tutup tapi dengan bangga deda aib podcast bukan untuk semua. Orang nak buat podcast dia nak buat podcast lepas tu jajah dosa sendiri. Berlomba nak kejar review sampai sanggup tunggang aib masing-masing. Podcast memang kena cerita pasal aib ke sebab banyak kali dah tengok sembang buka pekung sendiri pelik-peliklah sekarang ni kata netizen. Bagaimanapun ada juga warganet berpendapat bahwa pengakuan tersebut mungkin hanyalah sekadar perkongsian dan Sweep mahu menjadikan keselalunya itu sebagai pengajaran buat penonton. Terdahulu menerusi dole podcast yang dikendalikan bersama Syok Sahar dan Fizi, Sweep memaklumkan dia begitu ketagi untuk bermain permainan tersebut sehingga sanggup membayar uang sebanyak RM150 untuk satu pusingan malah pernah kerugian puluhan ribu ringgit.